Pemirsa Ketua DPRD Provinsi Jambi beserta pimpinan komisi menerima kunjungan peserta Studi Strategis Dalam Negeri Program Pendidikan Regular Angkatan SSDNPPRA ke-65 Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS di Ruang Banggar DPRD Provinsi Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD dan pimpinan komisi menyampaikan beberapa persoalan yang belum ada titik temu seperti aktivitas illegal drilling, penambangan emas tanpa izin, dan persoalan angkutan patubara. Peserta Studi Strategis Dalam Negeri Program Pendidikan Regular Angkatan SSDNPPRA Lembaga Ketahanan Nasional LEMHANAS mengunjungi Gedung DPRD Provinsi Jambi selasa 28 Maret. Rombongan LEMHANAS dipimpin Majen TNI Mar Yulian Dertua sebagai tenaga ahli pengajar bidang sismen NAS LEMHANAS RI. Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, beserta pimpinan komisi di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan beberapa persoalan di Jambi yang belum ada titik temu. Di antaranya masih maraknya aktivitas penguburan minyak ilegal atau illegal drilling, penambangan emas tanpa izin atau peti, dan persoalan angkutan patubara yang masih menjadi polemik di masyarakat. Terkait tampang minyak dan emas ilegal, Edi Purwanto menyebut telah mengajukan izin wilayah tampang rakyat, namun belum disetujui pemerintah pusat. Jika disetujui, maka DPRD akan membuat peraturan daerah. Ketua DPRD Edi Purwanto berharap apa yang disampaikan bisa menjadi bahan kajian di tingkat pusat. Selain itu, DPRD juga menyampaikan kesulitan pengembangan cantik Moro Jambi yang merupakan aset dunia, di mana harus butuh anggaran yang besar untuk mengembangkan kawasan cantik hingga menjadi destinasi wisata dunia populer. Dalam pertemuan tersebut, peserta dari Lemhan Nas juga mendalami tentang penerapan pendidikan politik di Jambi, serta penerapan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yang telah dibuat DPRD Provinsi Jambi. Kajian mereka ini akan diterima oleh tingkat pimpinan, tingkat nasional di atas kita. Nanti kajian-kajian terus mengalir ke presiden tentunya.